Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat donting atau donat gunting Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 250 ml air hangat kuku Lalu tambahkan 1 sdm ragi instan, 1 sdm gula pasir Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur, lalu diamkan kurang lebih selama 5-10 menit Atau sampai mengembang ya teman-teman Dan sambil menunggu, siapkan 25 sdm tepung terigu atau setara dengan 250 gram Kemudian masukkan larutan ragi instannya tadi yang sudah mengembang Nah lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Dan untuk tekstur adonan donatnya ini emang lembek seperti ini ya teman-teman Nah sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Dan kalau adonannya sudah tercampur seperti ini cukup ya Kemudian tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih Nah lalu diamkan kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam Atau sampai mengembang 2 kali lipat ya Tergantung suhu rumah masing-masing Dan setelah adonannya sudah mengembang seperti ini Kemudian kita kempeskan Tapi jangan terlalu over ya teman-teman Selanjutnya siapkan plastik segitiga Kemudian masukkan adonan donatnya ke dalam plastik Terima kasih telah menonton! Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Langkah berikutnya Panaskan minyak goreng menggunakan api sedang cenderung kecil Lalu masukkan gunting ke dalam minyak panas Supaya saat menggunting adonan tidak lengket ya Nah saat menggunting adonan Jarak adonan dengan minyak jangan terlalu jauh ya teman-teman Supaya tidak nyiprat Dan pada saat menggunting adonan seperti ini Apinya kita kecilkan ya teman-teman Supaya uapnya tidak terlalu panas ke tangan kita Dan kalau donatnya sudah penuh seperti ini Apinya kita besarkan ya Kita goreng menggunakan api sedang Dan jangan lupa dibolak-balik Supaya tidak gosong Nah kalau donatnya sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Dan supaya lebih jelas lagi saya ulangi ya teman-teman Selupkan gunting ke dalam minyak goreng Supaya tidak lengket dengan adonan Dan pada saat menggunting adonan Jaraknya jangan terlalu jauh Dengan minyak ya supaya tidak nyiprat Nah kalau sudah kecoklatan siap untuk diangkat Dan ini dia donat guntingnya yang sudah matang Hasilnya banyak banget ya teman-teman Nah kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mica seperti ini Nah untuk isinya saya isi 20 biji ya teman-teman Atau bisa juga disesuaikan dengan ukurannya masing-masing Nah seperti ini ya Dan supaya lebih menarik lagi bisa ditambahkan topping ya Saya menambahkan topping gliss rasa coklat, green tea, dan strawberry Untuk rasanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya menarik banget Dan langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm Masya Allah rasanya enak banget Teksturnya sangat crunchy Dijamin anak-anak pasti suka Dan kalau untuk ide jualan dijamin naris manis ya Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomen banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh